Intro Kembali lagi di Matray 10.000 Aman gak ya Oke dan kali ini Ini adalah salah satu Orang yang memiliki lembaga survei Yang sangat-sangat bagus lah pokoknya Dan tentang perkopian ya Tentang perkopian Jadi emang ini bagus nih Kopi dari Lampung Namanya kedai kopi Tapi ada data presidential threshold Bingung gak aku Mungkin orang-orang Suka ngopi kali Begadang ngitung-ngitungin angka Kan harus ini harus Begadang sambil ngopi Jangan sampai salah ngitung ya Jangan sampai salah ngitung Jangan sampai salah ngitung Tapi siapa sih Ini adalah orang yang tadi menjadi Narasumber untuk diskusi Tentang isu radikalisme dan Apa tadi temanya Ujaran kebencian Radikalisme dan ujaran kebencian Langsung saja kita panggil Dari lembaga survei kedai kopi Ini dia Bapak Henry Satrio Gak enak banget dimanggil Bapak Ini kita buka masker Supaya kita ikut anjuran pemerintah Dalam penanganan Omikron yang semakin membingungkan Jadi kita buka masker aja Kan ini juga jauh Ini Teman-teman ini kali pertamanya gue stand up Setelah dipaksa-paksa Belum Tapi katanya gue dapet bayaran Jadi kalau tadi dua MC gak dapet bayaran Dan syukur Jadi makanya pengawat politik Baru jadi stand up Jadi dapet bayaran Ari tadi bilang Udah bro Tanpa beban aja Gimana caranya badan kayak gini Suruh stand up tanpa beban Ini bisa diedit kan ya Jadi kalau kurang-kurang ketawanya Tolong tambahin bro Gak soalnya tadi gue Gue tadinya udah gak pengen maju Tapi ngeliat Sukron dan Aji Oh bisa lah gue Cuma bilang Metre 10 ribu Wah kurang kompak Metre 10 ribu Begitu doang Bisa gue makanya stand up Karena ini kali pertama Gue mau ngomongin Hal-hal kali pertamanya dalam hidup gue Gue masuk SD umur 5 tahun 5 tahun bro Badan tentunya gak begini dulu Gedenya segini Tapi lebih pendek Dia bilang begini 5 tahun Kok bisa 5 tahun Emang karena waktu itu jarak rumah gue Sama SD itu deket Jadi kepala sekolahnya sering lewat depan rumah Maksudnya bokap nyokap gue Bokap nyokap gue juga guru Jadi sama-sama guru gitu Jadi KKN nya KKN guru Ini titipin anak saya deh Zaman dulu Gue masuk SD itu tahun 78 tambah 5 83 83 bos Cuma begini doang Emang bisa baca Bisa Ini baca SDN 02 pagi Durensawit Padahal apalan Tapi karena bisa masuk Masuk Terus diginiin sama nyokap gue Mas Nanti Kalau bu guru nanya Siapa yang mau jadi ketua kelas Tunjuk tangan Gue gak ngerti Enak 5 tahun Disuruh tunjuk tangan sama ibunya Kan yang diingat guru ngaji Apa kata ibu Itu adalah perintah Ingat Surga di bawah telapak kaki ibu Lah ibu gue ngomong gitu kan Jadi Masuklah gue duduk Siapa yang mau jadi ketua kelas Tunjuk tangan gue sendirian Gue liat kagak ada yang lain Tunjuk tangan langsung sama guru gue Yaudah Ketua kelas ya Namanya siapa Henry Oke Ketua kelas Ternyata Menjadi ketua kelas Untuk anak umur 5 tahun Itu luar biasa beratnya Begitu upacara bedera Lu suruh di depan Apa tugas lo Memimpin teman-teman lo Yang lo belum kenal sama sekali Lain baru hari pertama Di depan kan Eh gak boleh yang belakangi Siap Siap Gerak Gue liat teman-teman gue Gak ada yang dengerin kan Liat kelas sebelah Lencang depan Gerak Lencang depan gue bilang Lencang depan Gerak Udah selesai Sudah gue balik lagi Teman-teman gue masih begini nih Terus gue liat lagi sebelah gue Oh Tegak Gerak Baru turun Nah udah Itu Pengalaman pertama yang tidak mengenakan Lagi ya bos Kalau ntar di edit Tolong tambahin Efek ketawa Namanya juga lagi belajar ya Nah Terus pengalaman gue Pertama kedua kali tuh jadi Pengamat politik Saya diundang Udah mulai Tadi udah mulai ngelawak Gak jadi mesti gimana sih Awalnya kalau Setiap stand up comedy tuh Harus punya bahan Ya Gue gak ada bahannya Tapi gak apa-apa Nah yang kedua Hari pertama gue jadi pengamat politik Yang masuk TV Jadi Levelan pengamat politik itu Masuk media Eh bukan Bukan media online Yang pertama kali itu Masuk blog sendiri dulu Jadi lo bikin blog Henry Satrio gitu Nah lo kritik-kritik Di blog itu Sampai ada media online yang baca Kalau ada yang gak baca Lo sodorin ke wartawan Mas Ini Blog saya mas Akhirnya Diliput gue sama media online Belum ngetop Media online nya Tapi Sampai hari ini Gue akan ingat jasa si media online itu Masih ada sekarang Dan tetep belum ngetop Gak apa-apa Terus Masuk ke media online yang ngetop Masuk ke media cetak Baru dipanggil di TV Jadi kalau ada yang tiba-tiba Pengen masuk TV Gak begitu Nanti Masuk TV tuh Kalau udah diliput-liput Baru masuk TV Masuk gue ditelepon sama TV Warnanya merah Mas Henry Satrio Oh iya Besok Jadi Pembicara Di Talkshow pagi Bisa 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 Ini bisa Saya bisa Bisa Oke Besok Jam setengah tujuh ya Sudah ada di TKP Oh iya Ya oke Nah udah Sebelumnya tentu saja Hal biasa yang dilakukan oleh Banyak sekali rakyat Indonesia Kalau mau masuk TV adalah Kasih tau semuanya Besok Masuk TV Ke bokap nyokap juga gitu Pak Ma besok Saya masuk TV Ngomongin apa Ya pokoknya masuk TV dulu Ntar ngomonginnya Ma belakang Dah Udah gue kasih tau semua Datang gue Karena disuruh datang setengah tujuh Namanya first timer kan Gak mungkin pengen telat kan Datang gue jam 6 Datang ke tempatnya Belum ada orang Gak apa-apa Gue tetap sabar Akhirnya mulai tuh Dalam seperapat Pada mulai datang Gue kenalan Mas Saya Henry Satriel yang nanti Buat Talkshow pagi Oh iya Sudah selesai Terus ya Datang tuh Tokoh-tokoh Waktu itu tuh Salah satunya Maura Sirait Topiknya gue kasih tau deh Kenapa PDIP Mencalonkan Pak Jokowi Nah itu topiknya Udah tuh datang satu Nah pas Jam setengah tujuh Kok gue belum dipanggil juga Udah mulai khawatir nih Bukan khawatir Kenapa-napa Kan gue udah ngasih tau orang-orang Kalau gak jadi masuk TV kan Malu gue Mau ditolong mana Buka gue Badan gue segini lagi kan Yaudah Jam tujuh Belum dipanggil juga Akhirnya gue deketin Mas saya Henry Satriel yang nanti buat Talkshow Oh iya mas Duduk aja Duduk aja Udah Tujuh lima belas Gue udah mulai deg-degan juga nih Kok Gak dipanggil-panggil nih Jadi apa enggak Akhirnya sejam setengah delapan Ada orang bolak-balik Gila nih kita gak mulai-mulai nih Satu lagi Mana sih nih Narsumya nih Orang baru nih Goblok banget Gak dateng-dateng Gue bener Jangan-jangan gue Siapa nih Mas-mas Narsumya siapa Ntar dulu mas ya Kita lagi sibuk nih Nih mana nih Ngomong sama Ara tuh Gue inget banget Bang bentar nih Narsumya nih Narsumya nih Pengat politik Masih baru nih Belum dateng nih bang Ntar dulu bang ya Gue tunjuk tangan lagi Mas Saya Ntar dulu mas Akhirnya Ara dateng sendiri Akhirnya masuk sendiri dia Mulai sendiri Ya Itu kan scene gue tuh Harusnya ada gue disitu Akhirnya gue dateng aja Gue colek kameramennya Mas Saya Hendri Satrio Mas Lah ini dia nih orang ini Ini nih Ya udah akhirnya gue duduk kesitu Hari pertama Kali pertama gue bicara Sama seperti sekarang Deg-degan Tapi waktu itu lancar Karena abis itu gue tau Gue bakal ngetop Sama seperti disini Gue lancar-lancar aja Karena gue tau abis ini Gue bakal ngetop jadi stand up comedian Thank you Saya Hendri Satrio Thank you Thank you Terima kasih.